Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya si Denny Septiawan kali ini kita bakal melanjutkan tutorial powerpoint dimana kita bakal membuat sebuah tutorial gear atau gear yang berputar ya atau animasi di powerpoint nah yang seperti ini ya contohnya ya nah dia berputar seperti ini kita bakal membuatnya secara simple, cepat dan berguna banget ya buat presentasi kalian nah lanjut saja kita langsung buka powerpoint yang baru nah disini saya sudah membuka sebuah powerpoint yang baru kita tinggal hapus lagi ya seperti kemarin ini kita hapus, terus kita tinggal insert lagi insert shapes dan klik yang oval seperti kemarin juga ya pembuatan tutorial stempel nah ini kita tinggal klik shift dia bakal otomatis bulat lagi nah seperti ini ya kalau sudah seperti ini kita tinggal apa ya format elegant center ini juga kita kasih center middle terus kalau sudah seperti ini kita klik apa ya kita klik shapes outline kita no outline aja ya terus ini warnanya kita bakal menggunakan warna warna biru cuy warna kesukaan aku ya nah eh ini hijau kayaknya oke kita pilih warna yang biru seperti ini aja ya terus outline nya kita no outline nah seperti ini kalau sudah seperti ini kita klik lagi insert terus kita klik shapes dan kita klik rectangle nah seperti ini ya kita tinggal tarik aja rectangle nya seperti ini kalau sudah seperti ini kita tinggal ke format terus kita elegant center dan middle nah kalau sudah seperti ini kita tinggal klik shapes outline lagi no outline seperti ini ya teman-teman nah ini ini ada ada anunya ya ada shadow nya kita hapus dulu shadow nya ini mungkin ini udah gak ada sepertinya ya nah tepat banget gak ada terus kita tinggal duplikat lagi yang bagian rectangle eh rectangle lagi iya gak apa ya namanya ya oh iya bener rectangle ya terus kita tinggal duplikat aja cuy kita ctrl d lagi ctrl d ctrl d ctrl d pokoknya sebanyak-banyaknya ya nah misalnya sudah seperti ini kita tinggal seleksi dulu yang bagian ini kita bakal pindah-pindahin dulu biar gak mengganggu ya biar gak mengganggu yang lain nah kita pindahin kesini dulu terus kita klik satu lagi terus kita kasih ke tengah terus kita tinggal putar aja cuy putarnya seperti ini nah kalau sudah seperti ini kita masukkan lagi ke tengah lagi terus kita putar lagi kita kasih jarak ya teman-teman terus ini kita kasih masuk lagi terus kita kasih putar lagi seperti ini ini sepertinya jaraknya terlalu terlaluan ya nah kalau sudah seperti ini kita lanjutkan lagi kesini lagi nah kita tinggal putar seperti ini terus udah terus ini satu lagi satu lagi di bagian sini pas banget ya teman-teman ini kelebihan dua ya kita hapus aja nah kalau sudah seperti ini kita buat lagi insert terus kita kasih bulatan lagi cuy misalnya seperti ini ya bulatannya set kita klik shiftnya tahan terus kita set set jadi udah ke tengah seperti ini kita kayaknya kurang ya kurang besar bulatannya nah kita kasih ke tengah seperti ini lagi terus kita ubah warnanya kita format lagi terus kita shape outline ini outline-nya putih terus ini no fill ya untuk shape fill-nya ini yang bulatan tengah ya buat teman-teman yang mau mengubah terus kita masuk ke shape ini terus kita pilih yang 6 yang besar ya seperti ini teman-teman kalau sudah seperti ini kita tinggal insert lagi terus kita variasikan lagi bulatan di tengah lagi seperti ini ya nah kita besarnya seperti itu aja mungkin oke sip ini kita kasih ano dulu ya format terus kita elegant center middle nah seperti ini kalau sudah seperti ini kita tinggal shape outline lagi terus putih terus no fill nah seperti ini ini kita bakal ubah dulu nih anunya waduh oke sudah terklik terus kita klik bagian shapes outline-nya terus weight-nya kita tambah besarkan 4,5 ya nah seperti ini teman-teman kalau sudah seperti ini kita tinggal klik semuanya ya semuanya kita klik cuy kita klik tahan kontrolnya terus kita klik satu per satu biar terseleksi semua terus kalau sudah seperti ini eh salah ini satu lagi terus ini lagi yang di tengah ini nah sip kalau sudah seperti ini sudah terseleksi semua kita tinggal klik kanan terus kita klik group kita klik group lagi nah jadi dia menjadi satu cuy kalau sudah seperti ini kita tinggal ctrl D duplikat ya nah seperti ini kalau sudah seperti ini kita atur aja ukurannya atau sudah cukup segini ya nah terus kita tinggal pindah-pindahin deh seperti ini misalnya sudah seperti ini ya misalnya ukuran tempatnya udah posisinya udah pas banget terus kita mau buat animasinya gampang banget caranya kita klik animation terus add animation terus kita pilih yang spin nah spin seperti ini terus kita klik bagian animation paint nah ini juga kita masukkan add animation terus spin juga ya kalau kita lihat disini kalau kita play dia satu baru dua seperti itu ya caranya gampang banget kita tinggal klik yang bagian kedua ini terus kita yang awalnya on click kita tinggal klik with previous nah selanjutnya yang ini on click aja dan yang dibawahnya with previous dan dia bakal seperti ini tapi ini berlawanan ya kalau berlawanan seperti ini kita tinggal ubah aja cuy efeknya kita klik ke efek control kita klik bagian sini dulu terus efek option terus kita kalau ini clockwise kita ubah menjadi counter clockwise dan dia bakal seperti ini nah selanjutnya kita tinggal klik play dan dia bakal berputar sesuai dengan gear yang asli nah seperti ini ya teman-teman jadi tunggu apa lagi kalian tinggal membuat tinggal memcontoh tutorial atau tinggal mempraktekkan tutorial yang telah aku buat segampang ini di setiap presentasi kalian mungkin kalian mau menvariasikan animasi-animasi yang kalian ingin buat di presentasi kalian biar lebih menarik caranya seperti ini saja ya teman-teman dan mungkin cukup sekian tutorial dari saya kita lanjutkan di lain waktu lagi yang untuk tutorial yang ketiga yaitu yang mobil seperti ini ya nah yang ini kita bakal lanjut di episode ketiga dari tutorial microsoft powerpoint nah mungkin itu saja jangan lupa subscribe komen dan like-nya juga ya terus itu jangan lupa juga menunggu notifikasi terbaru dari aku langsung saja tonton kalau sudah mendapatkan notifikasinya cuy karena tutorial dari aku itu sangat bermanfaat buat tugas kalian atau pekerjaan kalian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax